8. Box nomor 8. One night only. Konser ya? Mbak Anggun sebentar lagi akan menggelar konsernya yang luar biasa ditunggu oleh para penggemarnya di Indonesia. Dan tentu saja ini tidak sendiri ada para support system yang luar biasa yang akan kita hadirkan langsung di panggung Q&A kali ini. Kita akan undang bersama Mas Umbu Joka, Jawa Koda, dan Mas Andi Rianto. Kita berhasil. Kita berhasil yang luar biasa. Tempuk tangan sekali lagi teman-teman. Mas Andi Rianto silahkan. Mas Umbu silahkan. Silahkan, ini ada Mas Umbu langsung saja yang empunya gawe-nya ya sebagai promotornya. Apa sih makna dibalik tema konser Anggun Enchanting Anggun ini? Enchanting itu kan artinya hypnotizing, mesmerizing. Aduh. Pokoknya anything yang Banggun is, nah kita coba rangkum jadi satu kata yang lebih indah dari itu. That's why we pick Enchanting. Banggun sangat hands on juga dari sisi artistik dan teman-teman dan kawan-kawan. Jadi pasti teman-teman harusnya amazed lah. Harusnya amazed. Karena yang dicari adalah memang Enchanting. Ya malam ini sebenarnya harus dibuktikan ya. Oke. Kalau Mas Andi bagaimana Mas Andi Rianto ini mendeskripsikan kolaborasi dengan sosok Mbak Anggun saat ini? Dan kolaborasi kali ini istimewa. Karena sebelumnya saya sering kali bekerja sama Mbak Anggun, tapi memang bukan sebuah konser berskala sebesar ini. Dan ini bener-bener full konser dari A sampai Z itu emang kita pikirin semuanya, konsepnya. Dan buat aku, Anggun kenapa jadi Anggun sekarang tuh ya emang karena luar biasa dia. Dia luar biasa karena etos kerjanya, disiplinnya, kelebihan dia, being very humble-nya. Nanti malam semua pasti bisa merasakan itu. Kedifaan seorang Anggun, tapi semuanya itu dilakukan pakai dari sini nih, dari hati. Dari hati, apuk tangan dong. Nah, Mbak Anggun sendiri di outfit oleh fansnya dari bayi, ada yang dari 20 tahun lalu. Dan sekarang bekerja sama menyokong. Berarti umur gue berapa ya? Konser, maaf gitu ya. Ini sebenarnya arahnya ke situ. Kenapa Mbak Anggun memilih melibatkan dua sosok luar biasa ini? Melibatkan, jadi gini, ini kan kita jodoh-jodohan ya. Betul. Aku sama Andi kan temenan, kita temenan udah lama sebenarnya. Tapi, belum kesampean. Belum kesampean. Ya, kamu nya SD, akunya udah kuliah gitu ya. Jadi, belum kesampean beneran kerja bareng seperti ini. Dan buat kita tuh kayak semacam bucket list ya. Kepingin dari dulu. Dan gak cuma dia, Darangga, Jonet yang juga menggarap semua visual. Keren banget. Jadi, buat aku tuh jadi ada dinamika antara kita semua ini yang akan menghasilkan sesuatu yang mudah-mudahan lancar dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena ini beneran geregetaan. Sama, kita juga geregetaan. Amin. Tepuk tangan ya. Ketika beliau tampil yang duet virtual dengan Pak Faroti, yang teringat betul langsung Bapak ketika dia mengatakan, anak saya akan jadi. Karena itu tolong jaga dari kecil, jangan bikin dia terkarbit. Jangan dandani, tampilkan dia apa adanya meski di cover gitu kan. Jadi, terasa betul prosesnya. Nah, saya ingin merasakan malam ini, akan ada kejutan seperti itu juga dari sisi Mas Andi atau juga dari sisi. Saya ingin melihat Anggun tampil bukan sekedar nyanyi, tapi dialog-dialognya di atas panggung kan cerdasnya kedapat. Dan kita harus dapat itu juga. Kejutan apa nih Mas Umbu? Ngomong biasa aja udah cerdas-kejutan di konser ya. Mas Andi dulu? Ya, kalau aku boleh cerita, jadi dari awal kita memang ada, ya, script writer-nya ada. Tapi pokoknya Anggun selalu bilang, Mbak Anggun, aku mau se-intimate mungkin. Aku mau bercerita sama storyteller. Dia mau cerita konser ini, lagu ini tentang apa, perasaannya tentang apa. Jadi dia udah ada di otaknya sendiri, ini udah banyak nih, untuk nanti malam nih. Jadi itu rasa, apa, saya rasa itu juga kekuatan Anggun nanti malam. Gimana dia sebagai, apa namanya, nama dia konser Anggun, dan dia juga membawakannya bener-bener. Dia itu hostnya, dia bener-bener yang, oke ini rumah gue, ini lagu-lagu gue. Wow, gitu. Gila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.